Sub indo by broth3rmax Nanti pokoknya secepetnya saya bayar kok, bener bang, bener Eh, lu mau cari m***** Enggak, bang, bang Lu mau mainin kita? Lu ngapain cara kita? Eh, abun, bang, abun Bang, 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 wipasin bang Enggak, siap lo ketampur Eh, bang, gini loh, lu kan urusannya sama gue Ya, gue kan dari janji mau bayar Lu jangan kasar dong sama cewek gue Alah, janji-janji aja dari dulu lu Gue tunggu Dalam minggu ini lu gak bayar Tanggung pria akibatnya Enggak apa-apa? Enggak, malah, enggak Ran, kamu kenapa sih pake ngutang segala? Jadi selama ini kita jalan itu hasil uang dari ngutang? Eh, enggak, 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 enggak kayak gitu kok Gini loh, gini, gini, gini Aku itu ada keperluan Aku juga gak tau kalau mereka berdua itu Si botak sama satu orang itu tuh Retenir, aku gak tau Udah deh nanti pokoknya aku jelasin sama kamu ya Nah, oh iya Mil, tante kamu kan orang kaya Gimana kalau misalkan aku pinjem uang tante kamu dulu? Hah? Aku gak salah denger Iya, tante kamu kan orang kaya Pastikan kamu mau dong bantuin aku Bantuin aku ya Ya udah, ntar aku coba deh Yang betahnya disini ya Tante ini siapa ya? Mila Kenalkan ini Sika Dan ini Hanif Mereka ini Anak dari pegawai tante yang baru saja meninggal dunia Dan tante akan merawat mereka berdua Mereka gak tinggal disini sama kita? Tante mau ngurusin Anak-anak ini Sudah seharusnya Kalau kita tuh menyayangi anak yatim Ya tuh seperti mereka Mila Oke Cika, Hanif Ibu atur kamar yuk Ibu udah siapin dua kamar Buat kalian berdua Yuk Tunggu, tunggu, tunggu Bentar Tan Kita kan gak tau mereka ini siapa Gak jelas asal usulnya Kalau mereka macem-macem gimana? Macem-macem gimana maksud kamu? Iya Kan barang aku banyak banget di rumah ini Kalau hilang diambil sama mereka gimana? Astagfirullahaladzimillah Kamu udah sehuzin sama mereka berdua Mereka tuh gak mungkin berbuat serendah itu Mereka ini anak baik Oke, oke, oke Terserah tante Ini rumah tante terserah mau ngapain Tapi Kalau nolongin anak-anaknya jelas ini tante mau Berarti nolongin aku Bisa dong Bantuin apa? Apa yang selamanya tante gak pernah bantuin kamu? Sekarang kamu perlu bantuan apa? Aku Aku butuh uang 20 juta 20 juta? Untuk apa uang sebanyak itu Mila? Udah tante gak usah banyak tanya Bantuin mereka mau Bantuin ponakan sendiri gak mau Bukan begitu Mila Udah, udah, udah Tante gak usah banyak tanya Ada atau gak duitnya? Gak ada Tante gak akan pernah kasih uang itu ke kamu Selama kamu tidak bisa memberikan penjelasan apapun ke tante Mila, Mila, Mila Gimana, gimana? Hah? Kamu dapet kan duitnya? Boro-boro dapet duit Yang ada aku malah berantem sama tante aku Terus kamu gak dapet apa-apa? Ya, gimana sih? Eh, kok jadi ribetin aku? Kamu kayak gitu ya? Hmm? Di saat kejadian kayak gini Kamu malah segampang kayak gitu aja? Kok mau gitu sih? Ya, kalau kenyataannya tante aku gak mau ngasih gimana? Dengar? Yang namanya cinta Itu butuh pengorbanan Ya? Mana pengorbanan kamu di saat aku kayak gini? Hmm? Gak ada Ya, yaudah kalau emang mau kayak gitu Terserah kamu Kamu ngomong gitu sih? Giliran kayak gini aja kamu bilang Kamu gak sayang sama aku Aku tuh berkorban udah banyak sama kamu Dan Kenapa kamu jadi bilang aku gak sayang Aku gak cinta Ini itu Ini kejadian bukan cuma sekali Udah berkali-kali Jadi sekarang terserah deh Kamu mau nganggap hubungan kita kayak apa Aku udah gak peduli lagi Tunggu, tunggu Maafin aku ya Aku salah nilai kamu Aku salah Aku Aku cuma lagi pusing sama semua utang-utang aku Semua masalah aku Aku gak ada maksud kayak gitu kok Aku minta maaf ya Maafin aku Ah Mil Aku punya cara Gini nih Gimana Gimana kalau misalkan kita colong aja uang tante kamu Gimana menurut kamu? Hah? Terima kasih Terima kasih Apa-apa? Tidak Tolong Tolong Cepat Wah 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 Campurnya orang nih Lu siapa? Eh Berani-berani ya ikutin campur musuh gue? Eh Gue siapa bukan urusan lu ya Lu berdua Berani sama cerai doang lu Tidak 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 Yaudah Tidak Tidak Kamu nolongin aku sampe kayak begini Kamu gak apa-apa kan? Aku bawa kamu ke rumah sakit Yaudah Gak usah Gapapa Gapapa Beneran Takutnya ada yang luka Yaudah Aku bawa ke rumah sakit Yaudah Kamu bawa aku ke rumah aku ya Yaudah Yaudah Makasih banyak ya Kamu nolongin aku Tidak 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 Assalamualaikum Enak ya Bisa sekolah terus Yaudah Sekarang kalian berdua Ganti baju Beresin kamar gue Ya kak Habis makan nanti Kita beresin kamarnya kakak Gak ada makan-makannya Gak ada Aku bilang beresin Beresin sekarang Cepet Cepet Beresin Kamu gak apa-apa? Hei aku gak apa-apa Cuma Ini badan aku Kayaknya semuanya sakit Kamu kok nolongin aku Sampai sakit begini Aku telpon Nostaf aku Bentar ya Halo Rahma Ibu Harini gak bisa ke kantor ya Tolong kamu urus semuanya ya Iya Iya Oke Makasih Rahma Mungkin ada yang luka di badan kamu Seharusnya ibu gak harus kayak gini ibu Ibu harusnya kerja aja Gak apa-apa Kalau saya bebek aja Aku gak apa-apa Kamu kan nolongin aku Sampai kayak begini Kamu tuh sampai luka Hebat juga nih acting gue Kak Aku lapar nih Kita makan yuk Ayo Udah selesai Beresin kamarnya Udah kak Sekarang kita boleh makan kan Tetep gak boleh makan Beresin kamar yang lain Terus cuci piring Iya kak Udah sana 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 Buruan Lamak Aku harus bantu apa lagi sekarang Gini ibu Saya mau rebahan di kamar Ibu bantuin saya ya Oke aku tolongin ya Masih pelan-pelan ya Bismillah Eh Kalian berani benar ya Melakukan yang tidak bermoral di kampung ini Maaf pak Ibu Sepertinya bapak dan ibu salah paham Saya sedang membantu Randy yang sedang sakit Ah Alasan aja Udah digerong-gerong Masih aja ngelak Bikin malu saja Ini pak Ibu Pok Kalian tuh salah paham Kami tuh gak ngapa-ngapain kok Beneran Kamu gak percaya Kalian ngapain berduaan disini Peluk-pelukan kayak gitu Mesti gak Kalian ini dibawa ke kantor polisi Biar kapok Bila perlu kita arak aja sekalian Atau kita arak aja yuk Baru-baru Ayo 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 Terima kasih ya Kami ini Ingin segera menikah Yes Pokoknya Pak RT tenang aja Ya Mbok Bapak Semua tenang aja Saya janji Saya gak bakalan lakuin hal macam-macam Untuk merusak nama kampung ini Saya pribadi minta maaf ya Pak RT ya Iya Yaudah Oke Kira-kira 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 Eh! Ini nyolong kamu ya? Maaf Kak, tapi Cikanya udah lapar banget. Kasian, dia udah pucat. Emang kamu pikir aku peduli? Hah? Karena kamu udah ketahuan nyolong, kamu dihukum. Ayo, sini. Kak, jangan Kak! Cika mohon jangan kerungka Hanif, Kak. Berisik, ya udah kamu temenin deh. Kakak kamu dihudak. Assalamualaikum. Hanif, Cika. Ibu pulang. Hanif, Cika. Hanif, Cika. Cika? Tante lo ilum gak? Kok tuh umumin jam segini udah pulang? Wah! Jadi dia harus membukain tuh anak kedua deh. Cika, Hanif? Kalian dimana? Cika? Hanif? Cepet. Cepet, 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 cepet. Ayo cepet. Lelet banget sih. Pura-pura lemes lagi. Baru gitu doang aja udah lemes. Awas ya kalian. Kalo sampe ngadu. Hukumannya bisa lebih berat. Ayo. Cika? Cika? Hanif? Cepet, Pak. Cika? Hanif? Assalamuala Jim. Ini bajunya kok pada kotor semua sih? Kalian dari mana? Habis dari gudang ya? Ini ada apa sih? Mila? Gak ada apa-apa Tante. Iya, tadi abis dari gudang itu. Mereka cuma katanya mau ngambil itu apa? Kertas koran buat bikin mainan dari kertas gitu. Gak ngerti dia kan. Karena kekah jadi yaudah aku biarin aja. Oh yaudah. Jangan capek-capek kalo mainnya tempat kotor ya. Cika? Kamu kenapa kok lemas? Belum ada makan ya? Iya, Tan. Biasalah anak-anak kalo udah kehasikan main suka lupa makan. Padahal tadi aku udah ngingetin terus. Tapi tetep gak mau makan. Yaudah. Sekarang kalian berdua cuci kakek, cuci tangan, ganti baju. Terus ke meja makan ya. Ibu akan siapin semuanya. Ya. Sama. Kalian habiskan makanannya ya. Nanti kalo kurang ibu buatkan lagi. Eh. Kebetulan kalian semua berkumpul disini. Ada hal penting yang ingin Tante bicarakan. Kayaknya rencana Randi berhasil nih. Buktinya Tante udah mulai bilang kayak gini. OMG. Rasanya gak sabar pengen buru-buru liat trending. Buasain uang Tante Winda. Tante kok buru-buru banget? Tante juga gak menyangkakan secepat ini. Tapi mungkin ini yang ditadikan Allah yang terbaik untuk Tante. Mila boleh tau gak siapa calonnya? Namanya Randy. Dia masih sangat muda. Umurnya mungkin tidak jauh beda sama kamu. Tapi dia baik yang bertanggung jawab. Sebenernya ini semua terjadi karena salah paham. Kesalahpahaman gimana Tante? Tadi Randy sempet menolong Tante sampai dia terluka. Di sana tempat terjadi salah paham itu. Tiba-tiba ada orang datang dan mereka menyangka kalo Tante berbuat hal yang tidak benar dengan Randy. Dan Randy ingin menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan cara menikahi Tante. Oh so sweet banget Tante ceritanya kayak cerita drama-drama gitu. Ya gak apa-apa kok Tante jalanin aja. Sekarang lagi musim kok nikah sama... Eh maksud Mila ya kita kan gak tau kedepannya nasib kita bakal kayak gimana. Pokoknya kita akan dukung terus. Yang penting Tante bahagia kita juga ikut bahagia. Ya kan? Kita doain sama-sama ya. Terima kasih banyak ya Mila. Terima kasih ya sayang. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedatangan sayang gak mengganggu waktu Umi. Enggak, gak ganggu sama sekali. Emang ada apa? Ini Umi. Dulu kan Umi pernah bilang. Kalau mau dekati Aisyah harus pandai ngaji dulu. Subhanallah. Berarti kamu udah dapet hidayah Gilang. Belajar ngajinya cepet banget. Nah sekarang Gilang mau nunjukin Umi. Kalau Gilang pandai ngaji. Alhamdulillah kalau gitu ayo duduk-duduk. Duduk Umi pengen dengerin kamu baca Al-Quran. Silahkan. Alhamdulillah. 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 apaan itu apa itu gilang astaghfirullahaladzim gilang jadi kamu ngaji dari tadi suaranya bagus rekaman maaf Umi Astaghfirullahaladzim kalau gitu kamu pulang maaf Umi pulang Umi please dong Umi mati gilang Umi pulang maaf Umi Umi kenapa marah-marah sampai usir gilang Aisyah Umi wajib marah dalam hal ini kenapa karena ada enam hal yang harus kita marah pertama kalau soal agama dilecehin misi gilang dari tadi Umi dengerin baca Al-Quran dengan enak ternyata rekaman nak rekaman astaghfirullahaladzim mati gilang Umi gilang lakukan ini Umi karena gilang sayang sama Aisyah Umi Aisyah Umi sekarang tanya apa Aisyah yakin kalau gilang itu bisa menjadi imam yang baik buat Aisyah Umi Umi aja dibohongin nak apalagi kamu nanti kalau udah jadi bininya Umi jujur Aisyah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena Umi itu ya bukan um Aisyah Umi yang melahirkan anak Aisyah jadi Umi yang lebih tahu Umi yang bisa lihat seperti apa gilang itu ya namanya juga usaha Umi ya kalau berhasil Alhamdulillah Umi kalau enggak ya apes takdir ya nasib Umi bilang takdir sama nasib itu sama aja datangnya dari Allah semua cuma yang Umi tahu kalau takdir itu yang tidak bisa dirubah adalah takdir yang sudah mubrom kalau takdirnya mu'alak bisa dirubah kalau nasib tetap bisa dirubah orang kalau pengen hidupnya lebih senang ya harus bekerja keras itu namanya merubah nasib atau merubah takdir Alhamdulillah adem dengarnya Umi Bagaimana para pengantin sudah siap Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan dan kawinkan Randy bin Usman dengan Winda binti Hussein dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan seperangat alat sholat dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Winda binti Hussein dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana pada saksi? Saksa? Saksa Alhamdulillahirrabbilalamin Harusnya gue yang bersanding sama Randy di depan penghulu itu bukan tentu Winda tapi ini demi harta terpaksa deh buang ala dulu Kalian masuk dulu ya Oke Ayo masuk Hoi Rene Kami minta bayar hutang sama Rene Maaf pak Saya rasa mungkin bapak berdua salah orang Saya tidak pernah punya hutang pak Bukan sama ibu tapi laki-laki ini yang berhutang sama kami Gini gini juga Aku emang ada hutang sama mereka Udah kamu tenang aja ya biar aku yang lurus Gini pak saya minta tambahan waktu ya Sekarang memang saya belum bisa bayar tapi pasti kok pasti secepatnya saya bakalan bayar ya Nanti kapan bos? Sekarang juga Kutang kamu harus selesaikan Pak pak Atau saya bikin dengan kekerasan Pak pak jangan pak 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 Sudah pak tolong 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 hentikan pak Tolong lepaskan suami saya pak Sudah begini saja pak Saya janji saya akan bayar semua hutang suami saya tapi tolong jangan ganggu suami saya ya pak Saya tunggu janji anda Kalau gak bayar Oke Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa tapi seharusnya kamu gak perlu ngelakuin kayak gini apalagi kan kita baru nikah Aku gak enak Kamu gak enak Gak apa-apa Yaudah ya masuk Siasat gua ternyata berhasil Gak percuma gua acting song gak berdaya di depan dia Nampain sayang? Hmm? Biasa ngurusin kerjaan Oh iya Makasih ya Oh iya Aku tadi udah transfer ke rekening kamu Kamu cek ya aku udah transfer 30 juta Siasat gua Oh iya Oh iya Udah masuk ya Iya Makasih ya sayang Sama-sama aku yang cari nafkah bukan kamu lagi masalah itu nggak usah di pikirin lagi sekarang memang aku yang cari uang tapi nanti pasti giliran kamu yang cari uang rejeki kan udah diatur sama Allah sekarang giliran aku nanti berikutnya pasti giliran kamu iya sayang tapi kan aku kan juga harus usaha ya kan ya kan masa aku nggak usaha sih masa kamu mau aku lihat aku jadi pengangguran kayak gini aja dirumah kayak gini aja dan kalau mau usaha itu kan sayang butuh modal paling nggak sekitar 200 jutaan gitu boleh nggak sayang kira-kira kalau misalkan aku pinjam uang kamu 200 juta buat modal usaha aku nanti kan kalau misalkan bagus usahanya jalan usahanya maju karena juga kita juga nanti yang bahagia iya tapi kalau 200 juta aku belum bisa kasih sekarang karena uang yang aku pegang sekarang harus aku pakai untuk bayar karyawan itu jadi kamu nggak bisa bantu aku aku mau bantu tapi nggak sekarang nanti pagi sayang pagi sarapan bareng yuk emang dari tadi kamu belum sarapan belum tadi aku cuma temen anak-anak sarapan sebelum mereka berangkat sekolah aku sengaja nggak sarapan karena pengen sarapan berdua sama kamu tapi aku buru-buru nggak sarapan aja dulu nanti aku sarapan di luar aja ya ya udah aku jalan ya iya kamu nggak ada uang untuk pegangan ya ya udah aku kasih dulu ya widi baru juga jalan udah dikasih aku cuma ada uangnya 1 juta kamu pegang aja dulu ya nggak usah nggak apa-apa kamu kan lebih perlu nggak apa-apa aku kan bisa ngambil di ATM udah ambil aja dulu kamu serius? iya kurang ya? ya udah aku pas-pasin aja deh gini aja nanti kalo kurang siang aku transfer ke rekening kamu ya ya udah kalo gitu jadi kamu hati-hati ya sama banget sih tapi cepet jangan-jangan dia lagi ngapa-ngapain sama Tante Winda gini nih gak suka banget nih kayak gini macem-macem gimana sih? kamu kenapa sih ngagetin aja deh? lagi kamu tuh ngapain coba ngomel-ngomel sendiri? ya abis aku kesel sama kamu kamu katanya cepet tapi lama banget aku nunggu dari tadi loh disini kamu tau gak? aku abis merestu Tante kamu dan kamu tau apa? haaa aku berhasil yes berarti kita jadi dong jalan-jalan hari ini eh jadi dong sayang apa sih yang gak buat kamu hmmm so sweet tapi aku sebel deh sama kamu kamu buruan deh pisah sama dia kamu lama-lamain ya? iya aku juga maunya gitu tapi gimana dong caranya? gampang kalo Tante Winda udah gak ada pasti semua harta dia jatoh ke kamu betul-betul terus dengan begitu kita bisa foya-foya kita bisa jalan-jalan keliling dunia ya kan? iyaaa iyaaa aman ini bubuknya tinggal kamu campurin aja ke dalam salah satu makanan ini hmmm sop dengan bubuk ini Tante Winda bakal ibu mau diracun kak ibu mau diracun kak yaa udah cepetan udah yes sebentar lagi dia bakal lewat yaudah sini cepetan ah oke 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 nanti ketahuan oke siap cuy Cika Hanif ayo makan sini ayo duduk ayo duduk ayo kita makan sama-sama ayo duduk ini nasinya ayo sendiri yaa ayo sendiri yaa ayoidos ayo two ayo nik ebus ayo bu Oh, ayo. Aku rasa kayaknya dua anak itu, mereka tahu rencana kita. Kalau sampai mereka tahu, ini bisa bahaya. Dasar, anak p*****nya, sain. Boleh. Tapi, gimana caranya? Besok kan hari Minggu. Mereka libur dari sekolah. Aku ajak aja mereka jalan-jalan kemana gitu, terus nanti aku tinggal aja. Kok kamu pinter banget sih, Man? Iya dong. Capek. Iya nih, capek. Manja banget sih. Cepet jalan. Gitu aja capek. Maaf Kamila. Benarnya, kita mau kemana? Iya. Kok dari tadi gak nyampe-nyampe? Bahwel deh kalian. Yaudah kalian duduk deh, disana deh. Kamila! 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 Kamila mau kemana, Kak? Kamila! 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 Terima kasih. Aku lagi di jalan, kenapa? Anak-anak sampai jam segini belum pada pulang. Dan mereka juga gak pamit sama aku. Tumbe, mereka tuh gak pernah kayak gini sebelumnya. Ah, ya ini kan hari Minggu, hari libur. Ya wajar aja mungkin mereka lagi jalan-jalan kali atau lagi main-main. Iya, tapi mereka tuh gak pamit sama aku. Mereka mau pergi kemana. Mereka tuh gak pernah kayak begini. Kamu apaan sih? Udah deh, gak usah kayak ibu-ibu gitu paniknya. Ah, tapi kan aku memang ibunya mereka, Ren. Gini loh, maksud aku. Kamu itu ngapain sih terlalu peduliin sama mereka, ha? Mereka kan cuma anak... Asaf Allah, Zim. Kamu kok ngomongnya kayak begitu sih, Ren? Aku tuh bener-bener menganggap mereka seperti anak kandungku sendiri. Gini nih ya, aku kasih sama kamu. Sekarang kan aku suami kamu. Harusnya kamu tuh fokusnya sama aku. Kamu ngurusin aku. Udah lah, ah. Halo, Randy? Jadi ibu-ibu sekalian, pernikahan itu bukan satu kesalahan. Ingat itu. Makanya kita jadi orang jangan gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang menghujat orang lain. Kadang-kadang kan ada yang bilang begini, Mi, masa itu katanya udah tua begitu nyadiknya berondong. Lah, emang udah jodohnya begitu, mau diapain. Iya kan? Allah yang sudah memberikan ketentuan semuanya. Ada lagi yang bilang, Mi, katanya itu kan yang dicari hartanya. Belum tentu. Hati orang itu kagak ada yang tahu, kecuali orangnya dan Allah sendiri. Contohnya saja, Rasulullah saja usia 25 tahun, nikah dengan seorang janda berumur 45 tahun. Kalau bahasa sekarang mah, kalau misalnya terjadi sekarang, wah langsung viral itu. Udah rame banget dah tuh, di apa itu namanya sosmed-sosmed itu. Padahal Rasulullah menikahi Siti Khadijah yang usianya beda 15 tahun, itu tujuannya bukan karena hartanya. Khadijah memang seorang sodagar, kaya banget. Kalau bahasa kita mak rangkayo ya, uang sukih kalau kata orang Jawa. Tapi bukan itu tujuannya Rasulullah. Tapi kan Alhamdulillah memang sejala membuktikan Rasulullah juga tidak pernah mengutik-mutik yang namanya hartanya Khadijah. Dan ingat ya, Rasulullah itu punya keturunan hanya dari Siti Khadijah. Dan budaknya yang bernama Maria Tulki Betiyah. Jadi kagak benar kalau orang saling menghujat, kalau orang saling menyalahkan. Wah pernikahan itu bukan satu kesalahan kok. Ya mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari gampang menghakimi orang lain. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari gampang apa itu ngomongin orang lain atau menghujat orang lain. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu masih disini? Sengaja nungguin kami ya? Ya gitu deh Mi. Sebenarnya saya kemarin mau nyari burung ngaji Umi. Gimana kalau Aisyah Umi yang ngajari saya? Aisyah yang ngajarin kamu? Kagak bisa. Kagak boleh. Lah kamu kan laki-laki. Masa Aisyah yang mau ngajarin ngaji? Gimana kalau Umi? Hah? Umi? Ya tambah kagak boleh gilang. Kamu itu seharusnya nyari guru ngaji yang sama-sama laki-laki. Jadi ngajarinya enak. Udah ya Aisyah. Mila. Kira-kira nasib itu dua anak gimana ya? Ya elah tuh dua anak dipikirin. Udah lah biarin aja mereka membusuk. Tapi inget ya, rencana kita gak boleh sampe gagal lagi. Kamu harus alihin perhatian Tante Winda. Supaya aku berhasil bikinnya sekarang. Oke? Kalau itu kamu tenang aja. Pokoknya semuanya beres. Selamat siang. Siang? Siapa Pak? Kenapa ya Pak? Harus di? Sudah datang. Silahkan masuk Pak. Silahkan. Itu siapa ya? Kamu gak kenal? Gak. Ini Pak Rusdi pengacara Tante. Terima kasih banyak Pak. Bapak datang tepat waktu. Sepertinya bisa kita mulai prosesnya Pak. Baik. Saya sudah siapkan berkasnya Bu Winda. Silahkan Bu Winda baca ulang. Kalaupun Bu Winda sudah setuju dan tidak ada yang dirubah silahkan Bu Winda tanah tangan ya. Baik Pak. Sebentar ini ada apa sih Tante? Tante mau buat surat pembagian harta ya semacam surat warisan dan begitu ya Pak? Ya. Sekarang? Iya sekarang. Kebetulan kemarin Tante baru mendengarkan pengajian bersama Umi. Di sana Tante mendengar bahwa umur manusia adalah rahasia Allah. Dan kita gak akan pernah tahu kapan aja itu tiba. Dari situ Tante jadi mikir. Kalau seandainya Tante gak ada. Jangan sampai Hanif dan Cika jadi terlantar. Iya lagi kenapa harus hari dengan Cika sih ya? Iya. Apa acara aja yang menjelaskan ya. Jadi gini. Di dalam berkas ini Bu Winda telah mewariskan rumah dan seluruh benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada Cika dan Hanif. Bukan begitu Bu Winda? Betul sekali Pak. Kalau begitu silahkan Bu Winda telah tangan. Baik. Baiklah. Saya akan simpan berkas yang memiliki hukum tetap ini. Untuk sebaik-baiknya. Kalau gitu saya permisi. Baik. Terima kasih banyak Pak. Iya. Hanif sama Cika kemana ya? Kok jam segini mereka belum pulang? Jika mau pulang Kak. Sabar ya Cika. Jika mau peluk ibu. Kakak juga. Kita berdoa. Semoga ibu baik-baik aja di rumah. Dan kita bisa ketemu lagi sama ibu. Tentang! Hanif? Cika? Hanif! Cika! Maaf ya, ibu salah panggil. Kak, aku lapan. Sabar ya, kakak gak punya uang. Tapi aku udah lapan banget, kak. Kemana ya? Eh, semua nyolaknya! Maling! Woy, mana lo malingnya? Ini malingnya. Kamu kecil-kecil udah belajar jadi maling ya? Ampun, Ampun! Siapa kan maling? Hanif! Cika! Hanif! Ibu, ibu tolong melepaskan. Maaf banget. Maaf, ibu. Ini anak saya, saya minta maaf. Maaf ya, Pak. Anjarin dong. Dijaga, ibu anaknya, ibu. Jagain, ibu. Saya pasti ganti. Berapa, ibu? Yaudah cepetan, ambil duitnya. Saya ambil uang dulu ya, ibu. Ayo, ayo. Cepetan. Iya, sebentar, ibu. Barasan banget ya. Hanif, Cika, sekarang bilang sama ibu. Kenapa kalian bisa main jauh-jauh kayak begitu dan gak izin sama ibu? Kok pada diem? Hanif? Ayo bilang sama ibu. Sebenarnya... Kalian ini dari mana sih? Main gak tau waktu banget. Dicariin juga dari tadi. Udah, gak usah dimarahin kayak begitu namanya juga anak-anak. Iya, tapi ini gara-gara tante terlalu manjain mereka. Jadinya gini kan? Tante ini bisa nembuhin mereka lagi sih. Eh, apa-apaan sih kamu? Sisi, sisi, sisi. Kamu ngapain dari kaku ke kamar ini, ha? Nanti kalo sampe tante kamu tau gimana? Mudah amat. Kamu kalo ngomong jangan ngaur ya. Yang ada, kita itu bukan yang nguasain harta tante kamu, malah kita itu diusir nerti kamu. Iya, emang kapan sih kamu mau nguasain harta tante Winda? Kapan? Nunggu sampe dia meninggal dulu. Iya sih, sebenernya kita itu udah mati langkah. Ngerti gak sih? Dan kalo sampe tante kamu meninggal, yang nguasain itu bukan kita tapi dua anak itu. Gini, kita bikin dia celaka tapi dia sampe meninggal. Dengan begitu, dia bakalan sekarat. Dia bakalan nyerahin perusahaannya sama kita dan disitulah celaka kita. Oke. Astaghfirullahaladzim. Matanya licin banget. Astaghfirullahaladzim. 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 Kok bisa dia gak jatuh ya? Padahal gue udah kasih banyak banget ini minyak. Malah gue uang jatuh. Malah gue uang jatuh. Ada apa kak? Enak ya. Tidur jam segini. Nyuci nih. Nyucian banyak. Tapi kan ini udah malem kak. Dingin. Besok aja ya nyucinya. Ngebantah lagi. Kalau aku bilang sekarang. Ya sekarang. Besok aja. Uci. Halo? Ya? Iya? Dimana? Oh iya iya. Tolongin. 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 Ya Allah. Siapa itu? Astaghfirullahaladzim. Gak apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Gak apa-apa. Mas? 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 vas? Mas? Ya Allah? Mas Mas? Tolong bawa mas. Ayuh bawa rumah sakit cepet. Tolong tolong bantu mas. Yuk. Alhamdulillah. Akhirnya kamu siuman. Aku khawatir banget sama kamu, Randy. Aku dimana? Aku kenapa? Kaki... Kaki aku kenapa gak bisa digerakin? Kamu sabar dulu ya. Udah kamu tenang. Kamu jangan panik. Kamu alus ikhlas. Dah terbilang akibat kecelakaan itu kamu jadi lumpuh. Lumpuh? Enggak, gak mungkin. Aku gak mungkin lumpuh. Aku gak mungkin lumpuh. Enggak, aku gak mungkin lumpuh. Aku gak mungkin lumpuh. Aku gak mungkin lumpuh. Kamu harus ikhlas. Ini semua cobaan dari Allah. Kamu harus ikhlas. Terang dipake rumpuh segala. Dasar gak guna. Kamu mau kemana Mila? Ke urusan kamu? Ya jelas urusan aku lah. Kamu kan pacar aku. Dengar ya. Semua orang taunya. Kamu adalah suami Tante Winda. Jadi mendingan mulai sekarang kamu gak bisa diketipin aku lagi. Oke? Kamu ngomong apaan sih? Kamu kok tega banget. Kamu kayak gitu. Di saat kondisi aku kayak gini kamu mau tinggalin aku gitu? Iya terus menurut kamu apa alasan aku buat tetep stay sama kamu? Udah lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak punya duit. Gak bisa ngerebut hartanya Tante Winda. Sop. Mil. 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 Mila. Mila. Tunggu Mila. 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 Pak Ustad. Saya bisa bayar mahal Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bisa mengajari saya, belajar cepat. Kamu pikir belajar Alpuran itu seperti kamu naik mobil yang bisa kamu kebut? Kalau seperti itu, cari setelah lain saja. Emang nggak bisa belajar cepat ya Pak Ustadz? Saya kagak butuh duit kamu. Tapi kalau kamu mau cepat, cari pembalap saja. Siapa suruh? Buka Alpuran. Kamu belajar ini saja dulu. Pak Ustadz, ini bataannya apa Pak Ustadz? A. Ini Pak Ustadz? Ba. Yang ini Pak Ustadz? Tak. Terus? Apa-apaan ini Mia? Hah? Siapa dia? Jelasin sama aku. Bukan urusan kamu. Bukan urusan aku gimana? Aku ini pacar kamu, ngerti kamu? Bentar, bentar. Kamu kepedian banget. Kamu bukan pacar aku. Yang benar itu ini pacar aku. Oke? Keterlaluan kamu ya. Di saat kondisi aku kayak gini, kamu malah berduaan sama cowok muka pas-pasan kayak begini. Mir. Ya. Mir. Sekarang mending masuk aja, oke? Mir. Mir. Anak. Anak, anak. Gauh aja. Sorry ya. Biasa. Kenapa? Enggak pasan. Eh 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 eh. Mau ngapain lagi lo kesini? Mir. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu kenapa jadi kasar kayak gini sama aku, Mir? Ya terserah akulah. Aku mau kasar, kek. Mau enggak, kek. Kita udah gak ada hubungan apa-apa. Dan aku gak sudi punya pacar gak guna kayak kamu. Tuh ya. Gitu. Setelah kondisi aku kayak gini, kamu tinggalin aku. Iya. Dasar wanita gak tau diri kamu ya. Siap. Mir. 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 Oh Andy. Kamu mau minum? Ya sebenar sebentar. Udah, udah. Udah udah gak usah. Mera aku aja yang ambil, ya enci tangan kamu akan ambil ini. Assalamu'alaikum Umi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada apa lagi? Gak ada Umi Gilang mau kemarin Gilang udah panding aja Umi Sekarang udah gak pake ada kamar lagi Umi Bener Demi Allah Umi Ini suara asli Gilang Umi Ya syukur dah Duduk aja Aisyah Duduk Neng Ini Gilang katanya udah bisa ngaji Alhamdulillah ya Ntar dulu Emang yang kamu bawa apaan? Kaset lagi bukan? Enggak Umi Tuh Lihat Umi Al-Quran imu Al-Quran Alhamdulillah Umi Umi Aisyah Jangan dilihat dari ikroknya Dilihat dari semangat dan belajar kerjanya Kalian gak bosan apa menemenin om terus setiap hari? Enggak kok Ini juga kan amanat dari ibu Amanat dari ibu? Iya Ibu nyuruh kita Nemanin om selama ibu kerja Ya Allah Bu Indah selama ini sangat baik pada hamba Tapi hamba yang jahat ini gak pantas menerima kebaikan itu Ayo dong om dihabisin makannya Iya Oh jadi dari tadi ngelayanin orang lumpuh ini Ini juga ngapain? Ngapain nih kutu-kutuan makan? Udah sana Ke belakang Kuci piring Gak usah ngelayanin orang ini Cepat Bandel banget Mila kamu keterlaluan ya Mila Mila aku emang lumpuh Tapi gak sepantasnya kamu kayak gitu sama mereka Emang bener kan? Kenyataannya kamu lumpuh Kenapa? Mau marah? Bisa apa kamu dengan kondisi kamu kayak gini? Bisa apa? Bismillahirrohmanirrohim Alif Alif Ta Sa Jah Ha Ho Ya udah Ya udah Alhamdulillah Kamu berarti sudah Semangat untuk belajar membaca Al-Quran Lebih baik begini Daripada suara bagus tapi rekaman Ya kan? Makan lagi Ya ampun Udah lumpuh Makan mulu Gak guna banget sih jadi cowok Aku tadi kan belum makan Bener-bener Bener-bener Sudah sini Gak usah makan Makan mulu Udah gak usah makan Mil kamu apa-apaan sih Kenapa sih kamu kayak gini sama kamu Karena Aku takut Kamu ngaduin semua perbuatan kita ke Tante Winda Oke? Kamu itu salah ngerti Aku gak bakal ngaduin gitu ke tetangga kamu Kamu apa-apaan sih Mil Kamu salang Mil 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 Mila Ini apa-apaan Mila 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 Buka pintu ya Mila Mila Kamu stres ya Mila Mila Buka pintu ya Mila Mila Tidak bayanglah aku Tidak bayang Sudah banyak dosa ini Ya Allah Kok kayak ada seorang yang di dalam gudang? Jangan-jangan Kamilah Burung seseorang yang di gudang Sampain yuk Siapa di dalam? Hanif 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 ini om Hanif buka pintunya Hanif Hanif buka pintunya Itu seorang om Nah ini Eh kita buka He Sini kalian dua Ngapain? Mau bukain pintu Banyak macem-macem ya kalian Mau Aku kurung juga di gudang He Aduh Aduh Kalian kenapa lari-lari? Om Om Randi Om Randi kenapa? Om Om Randi di gudang Om Randi di gudang? Om Randi kenapa? Aku sampe di gudang Kamila jahat Gue yang om Randi di gudang Astagfirullahaladzim Randi ayo Randi ayo 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 Di situ Di situ Di situ Yaudah Kalian tunggu disini ya Biar ibu yang nolongin om Ya Nanti ya Brandi Iya Brandi Sebulan sih Brandi Mana sih Mila? Iya Iya Mila Kalian masih disini aja Mau ngapain sih? Mau coba buka pintunya Mila Mila Tante mau tanya sama kamu Kenapa kamu kurung Randi di gudang? Tante benar-benar gak habis pikir sama kamu Kenapa sih? Tante juga dengar dari anak-anak Katanya mereka juga pernah kamu kurung di gudang Dan kamu gak pernah kasih makan mereka Kenapa? Tante jangan sembarang menuduh kayak gitu dong Macem-macem Gak usah hangat sama anak-anak Cukup jawab pertanyaan Tante Kenapa? Tante Mereka berdua ini bukan siapa-siapa Mereka tuh orang lain Dan ini juga nih Si Brandi Dia cuma orang lumpuh yang gak bisa ngapa-ngapain Mendingan Tante tinggal di jalanan Suruh ngemis biar ada gunanya dikit Eh Jaga mulut kamu kalau bicara ya Udah ya Brandi Kamu sabar Kamu lupa dia siapa Brandi adalah suami Tante Yang artinya dia adalah om kamu Mila Terus aja Terus aja Tante belain mereka Mila 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 Tante belum sesuai sama kamu Mila Bro 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 Eh lo Mil Cemen banget lo nyaperin kita Iya soalnya gue ada job gede buat kalian berdua Wow job bro Tapi gue gak bisa bayar sekarang Bentar begitu misinya selesai Gue langsung bayar Misi apaan si Mil Banyak ya Ya elah lo cemen banget sih Gampang kok Lo tinggal masuk ke rumah Tante gue Terus lo ambil semua barang-barang berharga yang ada disitu Wah rumah Tante Raka lo Mil Eh berisik Emang lo gak mau dapet bagian juga Mau 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 lah Eh tapi-tapi Nanti begitu kalian dapet semua barang-barang ya Setor dulu ke gue baru kita bagi Oke Ya Rez Mil Eh men Ih bro Rumahnya gede juga Gede banget ya Sasaran untuk Bo Ya udah Kita berpencar Eh siapa omah Mau maling ya Eh Eh Daro 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 Tidak! Siapa kamu? Diamlah. Jangan macam-macam. Malik! Azif Razif! Malik! Malik! Apa Azif? Apa Azif? Mali! Tolong! Tolong! Ada Mali! Tolong! Astaga, Azim! Randy! Cika, Randy! 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 Sini-sini aku bantu! Tidak! Kamu enggak apa-apa kan? Kita enggak apa-apa, tapi barang-barang kita semuanya pada diambil sama mereka. Udah, udah. Kamu enggak usah mikirin barang-barang yang penting. Kamu enggak apa-apa. Iya, Allah. Kenapa hamba baru sadar kalau suama ini wanita yang ada di depan hamba adalah pidadari yang berhati mulia? Tidak! Gimana? Banyak banget! Gue kaya raya! Eh, Mil. Bener juga, Mil. Apa kata lu? Tante lu. Orang kaya raya! Yes! Mana nih bagian kita? Tante lu. Tante lu. Tante lu. Udah sekarang buruan pulang. Ya paling enggak. Tambahin dong. Masih cuma segini sih. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Udah sana, sana pergi. Ayo, enggak, enggak. Cabut. Terima kasih. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Enggak, enggak. Lepasin, lepasin. Tony, Jono, buka. Apain sih kalian? Eh, Mil. Gue kesini cuma meminta hak gua. Tadi kan udah gue bayar. Gue yang rampok ratusan juta. Dikasih cuma 500 ribu. Iya kan masih mending daripada lo ngamen di jalanan lo dapet 500 ribu emang. Eh, eh, eh. Duduk. Aduh, kalian ngapain? Gue diam. Gue laporin polisi lo ya. Eh, Mil. Gue masuk penjara. Lu juga masuk penjara. Cabut nih. Eh, tunggu. Eh, tunggu. Tunggu kalian. Sini ya duit gue. Hah? Sini. Eh, eh. Tunggu. 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 Eh, bro. Lu masih kerja sama kita, bro. Daripada di laporin polisi. Meningin kita habisin lah sekalian. Sikat. Ayo. Jalan. Eh, eh. Lu mau ngapain? Hah? Eh, stop! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Bu Winda. Malam, Pak. Ya. Ada apa, Pak? Hmm. Begini, Bu Winda. Saya kesini ingin menyampaikan kabar duka. Mila mengalami kecelakaan. Dan meninggal dunia. Ini lahiwa. Ini lahiwa. Ini lahiwa, Cipun. Mila. Mila. Mila kamu pergi secepat ini, Mila. Mila, kamu keterlaluan ya, Mila. Mila, aku emang lumpuh. Tapi gak sepantasnya kamu kayak gitu sama mereka. Emang bener kan? Kenyataannya kamu lumpuh. Kenapa? Hmm? Mau marah? Bisa apa kamu dengan kondisi kamu kayak gini? Gak bisa apa-apa. Ya Allah. Kampuni segala dosa Mila selamainya. Semoga kau menerima segala amal baiknya, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kampuni segala dosa Mila selamainya. Semoga kau menerima segala amal baiknya, Ya Allah. Mbak. Ya Allah. Sabar ya, Bu Winda. Saya merasa sangat bersalah sama Mila, Umi. Tapi sebelum Mila pergi, saya sempat bertengkar dengan Mila. Dan akhirnya Mila kabur dari rumah, Umi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bu. Makanya kita dianjurkan sering minta maaf. Tapi Mila sudah meninggal, Umi. Bagaimana cara saya minta maaf sama Mila? Ya dengan cara mendoakan dengan Mila. Ya kita doakan mudah-mudahan. Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya. Sebab umur orang itu tidak ada yang tahu. Dan semua manusia pasti akan mengalami proses kematian. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan, mau rakyat biasa. Semuanya pasti merasakan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. Semua yang bernyawa suatu saat pasti akan merasakan proses kematian. Ya Allah. Ya Tuhan, Bu. Yang maha pengasih dan maha penyayang Sudah banyak dosa yang hamba perbuat selama ini ya Allah Hamba sudah mendolimi istri hamba ya Allah Abuni dosa dan perbuatan hamba ya Allah Terima kasih ya Rauh Engkau mesti memberi hamba petunjuk Engkau mesti menyadari hamba akan perbuatan dan dosa-dosa hamba ya Allah Tuntun hamba di jalanmu ya Allah Semoga engkau maha pengampun dan maha penyayang Hanya kepadamu hamba berdoa Ya Allah yang tak maksud diwari doka makhluk Amin ya Allah ya Rauh Terima kasih Sama-sama Aku mau minta maaf sama kamu Karena selama diri suami aku gak pernah kasih kamu nafkah Aku gak pernah bisa bahagiain kamu Bahkan malah kamu terbebani karena kondisi aku kayak gini Kamu tuh ngomong apa sih Gini setelah ini aku mutusin untuk pergi dari sini Emangnya kamu mau pergi kemana Aku masih belum tau mau kemana Tapi kemanapun itu Ya aku pergi Ya mati aku gak ngebebani kalian Ini semua sudah kewajiban seorang istri Ren Ya aku tau Emang kamu gak terbebani oleh kondisi aku Tapi aku Aku yang terbebani oleh kalian semua Kalian terlalu baik buat aku Kalian udah ngerawat aku Kalian ngejagain aku Aku mau minta maaf sama kamu Sebenernya Aku nikah sama kamu itu karena harta Aku salah aku tau Maafin aku ya Rendy 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 Kamu yakin mau pergi Makasih ya bu Makasih atas kebaikan ibu selama ini Saya gak mau ngerepotin ibu lagi Jaga ibu ya nak ya Sudah berapa kali aku bilang Kamu gak pernah ngerepotin ibu Iya bu Tapi setidaknya sekarang biar saya usaha mandiri dulu Saya gak mau terus-terusan bergantung sama ibu Kamu boleh nangis Jangan nangis dong Jaga ibu ya Ibu sekarang hanya punya kalian berdua Kalian jangan pergi ya Ibu-ibu sekalian Yang namanya jodoh orang itu sudah ditentukan oleh Allah SWT Dari mulai kita masih ada dalam kandungan ibu Jodoh kita sudah ditentuin Rezeki kita sudah ditentuin Nanti di akhirat masuk surga apa neraka juga sudah ditentuin Amal ibadah kita juga sudah ditentuin Cuma Allah itu memang berjanji Wanita yang baik tentunya nanti dapat jodoh yang baik Laki-laki yang baik juga nanti dapatnya jodoh yang baik Seperti firman Allah dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-khabithatu lil-khabithin Wanita yang keji lil-khabithin nanti timpalanya juga laki-laki yang keji Wal-khabithu na lil-khabithat Laki-laki yang keji nanti juga timpalanya perempuan yang keji Wat-toyibatu ada pun perempuan yang baik-baik Karena toyibatu ini bentuk jama'mu'anasalim Jadi perempuan-perempuan yang baik Litoibin itu juga nanti timpalanya laki-laki yang baik Ah Wat-toyibuna ada pun laki-laki yang baik Itu juga nanti timpalanya perempuan yang baik pula Atau yibat Jadi kalau menurut apa itu bahasa kerennya zaman sekarang Tumbuh ada tutupnya Kalau ini baik ini juga baik Kalau ini keji ini juga keji Begitu Cuma ibu-ibu sekalian makanya mohon maaf Agar supaya kita ini menjadi wanita-wanita yang baik Mudah-mudahan termasuk golongan wanita-wanita perindu syurga Kita harus belajar dari diri kita sendiri Pertama perbaiki diri kita sendiri Anak perempuan kita juga kita ajarin jadi orang yang benar Biar nanti dapat lakinya benar Anak kita yang laki juga kita ajarin jadi imam yang benar Solatnya biar benar Jadi nanti mimpin keluarganya termasuk imam yang benar juga Ya Apa aku kurang baik ya buat Aisyah? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!